Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib gimana kabar teman teman semua Semoga sehat selalu dalam hidungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari segala marah bahaya Malah betaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Oke guys disini ada sebuah rikasan Daripada kawan-kawan sekalian Yaitu Vladimir Putin Sebenarnya Yakjuj Makjud Ustadz Badlishah Alaudin Wow kok bisa gitu kan Sebenarnya Yakjuj Makjud kok bisa gitu Oke saya penasaran sekali guys Jadi ya jom kita tengok videonya Tapi seperti biasa guys Jangan lupa support Badlishah Alaudin Official Ini channelnya Jadi nanti saya sertakan link di deskripsi Teman teman boleh langsung subscribe dan like Serta share video-videonya So jom kita tengok videonya guys Let's go Masya Allah Ini ofisialnya Ustadz Badlishah ya Tentang Yakjuj dan Makjuj ini Ada yang kata Yakjuj Makjuj ini Orang Manusia Ada yang kata dia ini Tempat tertentu Negara tertentu Bangsa tertentu Dan macam-macam lagi Ada orang mengatakan Yakjuj Makjuj ini manusia Sebagai contoh Dalam Genesis chapter 10 Magog Digambarkan sebagai Manusia keturunan Nabi Noh Noah Katanya Noh Nabi Noh Ada tiga anak Sham Ham Jafes Jafes ada tujuh orang anak Goma Magog Madai Javan Javan Tubal Masyeikh Dan juga Tiras Maka kata mereka Magog Anak kedua Jafes Yang maknanya cucu Kepada Nabi Noh Bila timbulnya Perbahasan ini Sedapnya Dikatakan pula Anak Jafes Yang keempat Namanya Javan Jadi kan anaknya Javan Goma Magog Madai Javan Tubal Masyeikh Tiras Jadi ada yang mengatakan Javan ini adalah Asal daripada Kepada Keturunan Jawa sekarang Dan ini bukan Kajian Tepi Jalan Dia buat Kajian tahun 2001 Dr. Ernest L. Martin Dalam kajian Yang bertajuk Afganistan Gog Magog Dia berteori Tentang Penduduk Jawa Adalah Keterunan Yak Juj Dan Mak Juj Dan perkara ini Terut dipersetujui Oleh Peter Salami Menerusi Kajian Yang bertajuk China Gog Magog In Prophecy Dalam Chronicle Chapter 5 Dicatatkan Bahawa Salah seorang Bahawa Salah seorang Anak Daripada 12 anak Jacob Namanya Ruben Salah seorang Keturunan Ruben Namanya Gog Berkaitan Cerita ini Ada juga Cerita Yang sedap Cerita ini Ini geopolitik Antarabangsalah Dalam buku Otobiografi Bekas Presiden Syirac Perancis Presiden Syirac Jacques Syirac Dia buat Satu buku Bahasa Inggeris Dia terjemahkan If you repeat I will deny Dia punya terjemahannya Si Fuse La Repetice Je Dementirai Dia Dia pecahkan Satu rahsia Cerita yang tak pernah Diceritakan Masa dia jadi Presiden Perancis Tahun 2003 Masa zaman George Bush Awal tahun 2003 Hubungi Sekutu-sekutu Dia di Eropah Untuk Buat Pemuafakatan Serang Irak Masa itu Jadi Dia rekodkan Cerita itu Dalam buku Otobiografi Dia Jadi Presiden Bush Hubungi French Presiden Jacques Syirac Kata dia Di dalam buku Saya baca Gog Magog Ini Bahasa Diplomatik Disebut Gog Magog Are at Work In the Middle East The Biblical Prophecies Are being Fulfilled This Confrontation Is Will By God Who Wants To Use This Conflict To Erase His People's Enemy Before A New Age Begins Jadi Jacques Syirac Katanya Bila saya Dapat Permintaan Daripada George Bush Dengan Memasukkan Elemen Elemen Ada Ya Juj Mak Juj Di Timur Tengah Nak Mehancurkan Agama Gini I Wondered How Someone Could Be So Superficial And Fanatical In Beliefs Macam Mana Satu Orang Dah Jadi Presiden Masih Percaya Kepada Benda Tidak Ertinya Cerita Ya Juj Dan Mak Juj Sangat Serius Sampai White House Jadikan Hujoh Untuk Serangan Irak Salah Satu Sebab Selain Patut Minyok Patut Dendam Dan Macam Macam Lagi Patut Gog And Magog Sebab Gog And Magog Are The Bible Satanic Agents Of The Apocalypse Bagi Orang Christian Gog And Magog Adalah Agent Setan Jadi Semangat Menjatuhkan Saddam Hussein Ketika Tapi Akhirnya Perancis Didn't Compline Dia Bush punya request Dia tolak Perancis Berkecuali Sesah Ada Juga Yang Bertiori Bahawa Gog And Magog Ni Bukan Orang Bukannya Manusia Bukan Watak Watak Saddam Hussein Ketapa Bukan Tapi Gog And Magog Ni Atau Ya'jud Amma'jud Adalah Tempat Satu Kawasan Negara Penuh Dalam Ezekiel Chapter 38 And 39 Dicatatkan Bahawa Magog Adalah Lokasi Sebuah Tempat Katanya Gog Adalah Pemimpin Kepada Masyik Dan Tubal Dia Bergabung Dengan Penduduk Di Masyik Tubal Parsi Kush And Putz Gomer And Beth Torgamah From The Far North Menurut Kajian Ada Satu Buku The Book Of Ezekiel Chapter 1 Sampai 24 New International Commentary Of The Old Testament Yang Disebut Kaya Ma'jud Pertama Pertama Persen Persen Parsi Oh Persen Sebelum Tahun 35 Iran Dipanggil Persen Parsi Yang Kedua Kush And Puts Iaitu Etopia Dan Libya Itu Gok Ada yang Tambah Sudan Algeria Tunisia Yang Ketiga Gomer Gomer Ini Kawasan Eropah Timur Iaitu Di Barat Jerman Termasuklah Ukraine Belarus Lithuania Latvia Dan Estonia Yang Keempat Beth Torgamah Sekarang Terletak Di Armenia Dan Turki Dan Gok Akan Nanti Dikalahkan Dan Dia Akan Dikebumikan Di Valley Of Hammond Gok Terletak Di Israel Dan Tempat Itu Memang Disediakan Untuk Disediakan Ada Juga Yang Mengatakan Gok And Magok Ini Gergasi Gergasi Dan Siapakah Yang Mengatakan Gok And Magok Ini Gergasi Orang England England Orang England Yang Kita Ingat Cerdik Sangat Kononnya Ini Ramai Orang Borpark Rizal SPM Semua Nak Antara UK Belaka Konon Cerdik Tidak Memang Dia Cerdik Kita Tak Nak Per Oxford Herbert Cerdik Belaka Tapi Ada Ngahutnya Lepas Itu Orang Putih Yang Ingat Dia Cerdik Sangat Kita Menyampau Masa Dia Jajau Kita Di Manang Kita Bodoh Betul Tak Daya Raja Rom Ini Cerita Orang England Bukan Cerita Borah Merah Borah Putih Ini Menurut Kisah Rakyat England Rakyat England Mana Tak Baista Bilik Agaknya Maharaja Rom Namanya Diocletian Dia Ada 33 Anak Perempuan Jahat Semua Ini Cerita Dia Kenapakah Anak Perempuan Raja Rom Ini Jahat Perangai Anak Anak Raja Rom Ini Bila Kahwin Dia Bunuh Semua Suami Mereka Oh Bahaya Dan Anak Dia Yang Paling Jahat Sekali Anak Perempuan Yang Paling Jahat Sekali Nama Alba Alba Tuan Tuan Dah Nampak Cerita Perkataan Alba Ini Semua Kan Banyak Di England Ini Ya Betul Akhirnya Semua Anak Diocletian Dibuang Di Sebuah Pulau Dan Pulau Itu Dia Namakan Albion Tuan 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 Albion Albion Adalah Nama Lama Great Britain Albion 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 Ni Ambil Kataan Alba Anak Dia yang Pelin Jahat Teruk 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 Loh Bermukah Berzina Dengan Jin Mana Bukan jin masjid negeri Masjid orang putih Jin masjid negeri lain Dia kata masjid ada jin Jaganya masjid negeri pun ada jin Tapi masjid negeri jin paling besar Saya ke lah Saya jin paling besar Jin mana samsir sangat ni Saya jin paling besar masjid ni Awak ingat orang ada jin Jadi Anak-anak Raja Rom ni Dia berzinah dengan Jin-jin Orang putih ni Maka dapatlah anak Antara anak yang dilahirkan Oleh Anak Maharaja Rom Yang kahwin atau bermukah dengan jin ini Yang dilahirkan itu adalah Gog and Magog Gog and Magog adalah Kisah disana ya Jin campur anak Raja Rom Ada juga yang kaitkan Dengan sejarah Korinius Semasa perang Trojan Ataupun Brutus Sebab itu sejak era Raja Henry yang kelima Bagi tuan-tuan yang penuh duduk UK Akan diadakan Perayaan Lord Mayor's Show Lord Mayor's of the City of London Dia telah melantik Gog and Magog Sebagai Guardians of the City of London Wah Macam mana Gog and Magog ini Hmm Tuan-tuan pergi ke Australia Misalnya Di Royal Arcade Akan ada satu patung Nang Allah punya patung Macam menyeramkan itu Itulah patung Gog and Magog Kenapa mereka begitu obses Dengan Gog Balikkan tuan-tuan Wikipedia boleh google Tengok dia punya Selop Obsesnya dengan Gog and Magog ini Ataupun kita kenal dengan Yakjuj dan Magog Banyak lagi teori Tentang Gog and Magog ini Termasuklah teori terbaru Vladimir Putin Itu sebenarnya Yakjuj Oh Dia lah Gog Wow Di Crimea Di Rusia Crimea tu Magog Gognya Putin Magognya adalah Crimea Macam-macam teori Setak macam teori Tapi kita nak terangkan Kita Di kuliah Tuhan ini Manhaj kita Kita baca semua teori Tapi kita akan ikat Dengan Quran Dan juga hadis Betul-betul Alright guys Dah selesai video-nya So itulah tadi Kisah-kisah yang mana Yakjuj dan Magjuj ini Orang-orang Barat sana Itu sudah sangat-sangat Antusias sekali Dengan hadirnya Dan mereka bahkan Menjadikan Yakjuj Magjuj ini adalah Sebagai guardian mereka Wow So ini memang Sangat-sangat Baru sekali Buat saya Tengah pengetahuan ini Dan terima kasih Ustadz Badlisha Laudin yang Sudah menjelaskan Kepada kita Dan ini mungkin Buat teman-teman semua Juga baru gitu kan Mengatakan bahwasannya Flamidir Putin Itu sebenarnya adalah Yakjuj Magjujnya juga Gitu Allahuakbar Sangat-sangat Aduh Mengerikan sekali Dan ada sebuah kisah Yaitu Raja Rum itu Yang nikah Ataupun Berzina dengan Jin Jinnya orang Barat juga Gitu Aduh Ternyata bukan hanya Di Indonesia Ataupun Malaysia Gitu kan Di Asia Itu memang banyak Hal seperti itu Tapi di Barat Ternyata sudah ada Dan itu dikaitkan Dengan Yakjuj Magjuj Waduh Sangat-sangat Baru bagi saya Dan sangat Mengejutkan sekali Pernyataan Ataupun Kisah-kisah Yang ada dalam Buku-buku yang disampaikan Oleh Ustaz Badulisya Tadi So mungkin itu Saja video kali ini Dan semoga Bermanfaat untuk kita Semoga menjadi Tambahan Wawasan bagi kita Ini kita betul Kita belajar Seperti ini Gak apa-apa Tapi dikaitkan lagi Kepada Al-Quran Hadis Itu menurut kita Seperti itu guys Terima kasih Dari teman-teman video ini Sampai selesai Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax